Anda masih di berita TV-mu. Muhammadiyah memasuki abad kedua. Tentu telah banyak menorehkan sejarah bagi bangsa, sehingga perlu tempat untuk mendokumentasikan jejak sejarah Muhammadiyah. Untuk itu, Muhammadiyah mendirikan sebuah museum bernama Museum Muhammadiyah dengan konsep ramah lansia, anak-anak dan perempuan. Kini Museum Muhammadiyah menjadi satu-satunya dan museum pertama yang berisi mengenai sejarah organisasi kemasyarakatan dari Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pemirsa TV-mu, senang sekali saya, Almariana, dapat berjumpa lagi dengan Anda. Sekarang saya sudah bersama Ibu Widya Studi, Wakil Ketua MPI Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, sehat. Meskipun balas, tetap sehat. Kali ini kami akan membicarakan tentang pendirian Museum Muhammadiyah. Sebetulnya Ibu, ya. Mungkin langsung aja, Bu. Gagasan Muhammadiyah mendirikan museum ini seperti apa sih, Bu? Ya, Muhammadiyah itu misalnya sudah masuk ke video. Jadi sudah saatnya, kemudian mulai dilakukan pendokumentasi yang, kemudian mulai dilakukan untuk pengumpulan, artifak-artifak cicak-cicak, pasir-pasir sejarah Muhammadiyah dalam sebuah tempat. Nah, ini, jagasan ini kemudian mengunculkan, ini sebenarnya dikasih sudah lama, panggilan baru dieksekusi pada periode ini, dan akhirnya terwujudlah sebuah rencana pendirian yang sekarang ini sudah mulai berjalannya, kalau bisa dibilang 25% sudah ada pendirian Museum Muhammadiyah di kompleks Universitas Amandalan, Yogyakarta. Kenapa Yogyakarta yang pertama kali memang karena Yogyakarta itu adalah ibu kota Muhammadiyah, dan yang kedua, kalau saya sampaikan bahwa di Yogyakarta ini, jumlah museum yang ada di kota Yogyakarta ini, mungkin sekitar 10-15% museum se-Indonesia itu ada di kota ini. Sehingga dengan adanya museum Muhammadiyah ini, akan menjadi bertambah lawasan ataupun hasalah museum dunia Yogyakarta. Mungkin mengenai isinya nanti, ibu akan diisi seperti apa sih museum Muhammadiyah ini? Oke, ya. Muhammadiyah ini dalam rangka mendidikan museum ini akan menjadi sangat istimewa, karena boleh dikatakan ini akan menjadi museum pertama kali di Indonesia yang berbicara tentang sebuah organisasi kemasyarakatan. Jadi belum ada di sini museum yang secara khusus berbicara tentang ORMAS. Nah, di dalam museum Muhammadiyah yang rencananya akan berdiri dengan empat lantai, dengan konsep mezzanine, dan akses yang sangat ramah langsia, ramah difabel, ramah anak-anak, ramah perempuan. Itu museum itu nanti akan berisi tentang apapun informasi tentang Muhammadiyah sejak awal berdirinya sampai saat ini, mulai dari Yogyakarta, di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi apapun nanti akan ada di dalam museum ini dengan dikemas dengan semi ataupun dengan konsep IT, sehingga kita harapkan museum Muhammadiyah ini menjadi museum yang modern, museum yang dia itu berkemajuan, dia itu bisa menjadikan media informasi sekalukus transformasi nilai bagi anak-anak yang berdiam hadir di dalam museum itu untuk mengemaskannya. Untuk isinya mungkin ada dari majlis perusahaan dan informasi, itu nanti dari Muhammadiyah di akhir atau ada sumbangan, atau dari mana untuk isinya nanti? Iya, jadi ini sekarang kita itu sudah berproses untuk konten ya, isi museum itu dan ternyata memang selama perjalanan kami mengumpulkan konten itu dari kebaik yang sifatnya itu narasi, foto, kemudian dokumen, maupun artefak yang ada di banyak tempat itu, ternyata memang Muhammadiyah itu sangat luar biasa. Jadi kita mengumpulkan banyak hal ya, jadi contohnya yang kemarin kita pergi ke Padang, karena memang nanti salah satu isi museum Muhammadiyah itu kan adalah zona wilayah. Zona wilayah itu kan nanti akan ada Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, dan juga Sumatera Barat. Nah, contoh saya contohkan ketika kami ke Padang itu ternyata ketika kami pergi ke Padang Pariaman, di sana itu masih tersimpan sebuah kursi yang mungkin bagi orang lain itu sudah sangat tidak berguna. Tetapi ketika kemudian itu dilihat oleh orang yang paham dengan museum, itu kursi itu bisa bercerita sangat luar biasa, sangat banyak tentang sejalan mengamati yang, karena kursi itu adalah dulu yang sering dibidiki oleh biaya harta, ketika mereka, beliau-beliau itu berdiskusi tentang bagaimana mengembangkan mengamati yang di Sumatera Barat. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi kemarin kita pergi ke HW, ternyata masih ada loh trompet yang dulu pertama kali ketika HW itu mendirikan pasukan, genderal trompet itu, itu masih ada disimpan di salah satu anggota HW. Jadi memang banyak sekali yang kemudian kita temui, bahkan kami sudah mendapatkan informasi akan ada yang menyumbangkan meja, meja yang dulu diyakini itu meja Minik Yai Dahlan yang itu hasil dari pelelangan waktu itu, yang itu dimiliki oleh salah satu seorang tokoh di Jogja. Nah ini memang kemudian banyak sekali nanti infilisi musyum itu yang sudah kita coba siapkan, disamping foto-foto lama yang kami mendapatkan sumbangan dari beberapa tokoh, termasuk keluarga Pak Bawri Mus'anis. Itu sebenarnya memang insya Allah dengan adanya yang kita punyai, sejarah, dokumen, kemudian artefak yang ada, dengan di-matchkan dengan IT, maka musyum Muhammadiyah itu akan menjadi satu hal yang sangat menarik untuk di-match. Mungkin Bu, harapannya dengan adanya musyum ini seperti apa Bu? Baik dari percarikatan atau bangsa? Musyum ini berada di kompleks kampus 4, di mana kedepannya kompleks 4 ini akan menjadi sebuah kompleks yang terpadu, bukan hanya sebagai pusat pendidikan, tapi juga ada pusat rekreasi, karena nanti disana juga akan dibangun sebuah planetarium, kemudian disana juga akan dibangun sebuah hutan kota, kemudian juga sudah ada masjid yang cukup ikonik disana, sehingga memang satu, kita berada dengan adanya musyum disana, itu akan menambah daya tarik orang untuk datang ke Jogja, pada umumnya, dan UAG pada khususnya, menikmati musyum Muhammadiyah, tetapi juga kemudian menikmati yang lainnya. Nah ini yang kita harapkan dengan adanya musyum di Universitas Ahmad Dahlah ini, benar-benar akan meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan ke Jogja, tapi yang paling penting, ini kita berharap dengan adanya musyum ini, anak-anak Muhammadiyah, khususnya dan generasi muda ataupun masalah kepada umumnya, mempunyai media yang cukup terpadu, cukup komprehensif, cukup representatif untuk menceritakan, seperti apa tuh Muhammadiyah, kepeloporan Muhammadiyah itu apa saja tuh, dengan metode yang berbeda, tidak dalam metode klasikal, tapi metode dengan melibat di musyum. Karena nanti kita akan benar-benar mengeksplore, di musyum itu mengeksplore kepeloporan Muhammadiyah. Banyak sekali kepeloporan Muhammadiyah, salah satunya, kalau saya contohkan, bagaimana kemudian Muhammadiyah menginisiasi berdirinya, Frobel, atau yang kemudian sekarang dikenal dengan pendidikan anak usia dini. Bagaimana tokoh Muhammadiyah itu yang dipercaya oleh Bung Karno, untuk menyusun konsep pramuka, karena keberadaan pandu HW yang sudah cukup masif di Muhammadiyah pada waktu itu. Bagaimana kemudian Muhammadiyah itu sejak tahun 1919 sudah berkiprah dalam bidang kebencanaan ketika mengirimkan relawan untuk membantu masyarakat yang berkena dampak gunung telur. Atau bagaimana ketika Muhammadiyah itu sudah mulai berpikir tentang urusan haji pada waktu itu, ketika pemerintah sendiri juga belum berpikir tentang hal itu. Atau bagaimana pramiliterasi Muhammadiyah yang sudah ada sejak tahun 1915, ketika kemudian Muhammadiyah mengembirkan suara Muhammadiyah. Jadi banyak sekali kepeloporan Muhammadiyah. Bagaimana gerakan perempuannya itu yang kemudian sampai saat ini masih meninggalkan jejak-jejak yang masih. Bagaimana kemudian Siti Walidah atau Nya Ahmad Dallam itu tampil sebagai pemimpin sebuah kongres pada tahun 1926 yang pada waktu itu tidak lazim perempuan itu memimpin sebuah rakyat besar. Nah ini nanti akan kita masukkan semuanya di musyum Muhammadiyah. Yang intinya memang musyum Muhammadiyah itu akan menjadi media kita untuk merebut tafsir yang selama ini mungkin masyarakat tidak tahu, tapi akan kita tampilkan secara maksimal di musyum Muhammadiyah. Apa sih peranan kepeloporan Muhammadiyah dalam urusan kebangsaan, keumatan, dan kemudian yang lainnya? Karena memang Muhammadiyah itu sebuah organisasi yang cukup besar, yang sudah berusia lebih dari satu abad, dan itu sudah meninggalkan jejak yang sangat banyak. Cukup menarik banget ini perbincangan kita mengenai seputar pendirian musyum Muhammadiyah ini, tapi satu lagi yang mungkin sebetulnya, ini adalah satu momentum yang sangat luar biasa, karena tanggal 12 Oktober ini kan ditetapkan oleh musyum masyarakat musyum Indonesia sejak 2015 kemarin itu sebagai hari musyum Indonesia. Kalau hari musyum internasional kan jatuhnya pada 18 hari. Nah kita berharap dengan adanya masuknya ini bisa menambah daerah jalan permusyum untuk Indonesia. Demikian perbincangan saya dengan Ibu Widya Studi, Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya kembalikan ke studio.